Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang pada seri pembahasan asinkronus programming ini. Dan pada video ini dan 2 atau 3 video selanjutnya, kita nggak akan masuk dulu tentang codingnya atau tentang bagaimana membuat program yang asinkronusnya. Tapi kita akan terlebih dahulu menyelesaikan dan membangun konsep-konsep yang dibutuhkan dan perlu dimengerti sebelum kita melakukan programming yang asinkronus. Jadi pada video-video ini, video-video konsep ini, saya benar-benar menyarankan dan menekankan kalau video ini ataupun video-video konsep selanjutnya ini belum bisa dimengerti si konsep-konsepnya. Jangan dulu lanjut ke video selanjutnya, karena nanti jadi bingung kenapa ini terjadi, kenapa itu kayak gitu, kenapa ini kayak gini. Jadi ya kalau bisa selesaikan dulu konsepnya, selesaikan dulu konsepnya. Kalau nggak ngerti, ulang aja videonya atau mungkin eksplorasi sendiri terlebih dahulu gitu. Oke, kita mulai aja. Pada video kali ini, kita akan memulai pembahasan kita dengan membahas apa itu paralelisme, apa itu konkurrensi, dan apa itu trading. Dan kita akan mulai dengan membahas mengenai suatu komponen yang ada di setiap komputer kita. Komputer itu compute, jadi sesuatu yang berhitung. Sesuatu yang berhitung atau sesuatu yang kerjanya berhitung adalah komputer. Dan gimana semua proses berhitung itu bekerja adalah di suatu tempat yang kita sebut sebagai Central Processing Unit atau CPU. Ini biasa kita kenal mungkin sebagai Intel Core i5, i7, Pentium, atau Xeon, atau mungkin AMD, apa gitu ya. Yang intinya adalah CPU ini adalah Central Processing Unit yang berarti ya adalah tempat di mana semua perhitungan di komputer kita pada umumnya dilakukan. Jadi, semakin canggih CPU-nya, semakin bagus CPU-nya berarti semakin bagus pula, semakin canggih pula, semakin banyak pula, atau mungkin semakin cepat pula. Itu adalah proses-proses atau perhitungan-perhitungan yang bisa dilakukan oleh CPU tersebut. Dan di dalam CPU ini pada zaman dahulu kala, CPU ini memiliki sebuah core di dalamnya. Sebuah core. Apa itu core? Jadi kalau CPU ini adalah Central Processing Unit atau bagian sentral dari komputer, maka bagian inti daripada CPU tersebut, daripada komponen CPU tersebut, itu kita sebut sebagai core. Core ini tempat perhitungannya itu dilakukan. Dan salah satu karakteristik penting core ini, yang akan kita ulang seterus-seterusnya, mungkin bakal kita ulang berkali-kali adalah, satu core itu hanya bisa melakukan satu perhitungan pada suatu waktu yang sama. Jadi kalau kita ibaratkan, ia itu seperti satu lajur mobil yang memiliki sebuah gerbang. Yang memiliki sebuah gerbang. Dan mobil-mobil ini kita ibaratkan seperti perhitungan yang harus dilakukan, maka kalau misalnya ada dua perhitungan yang berurutan seperti ini, ya perhitungan yang pertamanya harus diselesaikan terlebih dahulu, baru perhitungan yang kedua bisa kita lakukan. Jadi kita tidak bisa menjejelkan dua mobil untuk melalui gerbang tersebut dalam satu waktu yang sama. Jadi karakteristik dari core, yang sekali lagi bakal diulang-ulang adalah, core ini hanya bisa melaksanakan, menghitung satu perhitungan dalam suatu waktu yang sama. Nah tapi seiring perkembangan zaman, dunia semakin canggih dan teknologi pun semakin berkembang, maka satu core, satu CPU ini mulai berkembang dan orang-orang mulai membuat CPU yang memiliki lebih dari satu core. Ada yang dual core, ada yang dalam contoh ini saya akan menunjukkan yang 4 core atau quad core, ada juga yang 8 core-nya atau octa core yang sekarang mungkin ada di HP-HP kita, atau ada juga yang kalau di komputer-komputer yang canggih ada yang sampai 18 core, atau bahkan 38 core, atau mungkin lebih dari itu. Yang berarti karena satu core itu hanya bisa menjalankan satu proses dalam satu waktu yang sama, maka membuat core-nya ini lebih banyak itu seolah-olah seperti membuat jalur ini menjadi lebih banyak. Seperti ini. Yang praktisnya membuat yang awalnya di sini kita hanya bisa melakukan satu perhitungan pada satu waktu, sekarang kita bisa melaksanakan empat perhitungan pada satu waktu yang sama. Empat perhitungan secara paralel, secara bersamaan dalam suatu waktu. Yang praktisnya membuat kita bisa melaksanakan jauh lebih banyak hal, karena komputer kita bisa mengeksekusi lebih banyak perhitungan juga, dan inilah yang kita sebut sebagai paralelisme. Di mana kita secara paralel, secara dalam satu waktu yang benar-benar sama, kita menjalankan beberapa perhitungan secara bersamaan. Nah, tapi mungkin ada satu pertanyaan yang muncul ketika kita mempelajari ini. Pertanyaannya adalah, seandainya misalnya komputer ini, komputer yang saya gunakan ini sekarang hanya bisa di sini kita lihat. Ia hanya memiliki empat core di sini, empat core di sini, yang berarti kan ia seharusnya hanya bisa menjalankan empat proses pada satu waktu yang sama, atau empat perhitungan pada satu waktu yang sama. Tapi antara di sini lihat prosesnya ada 203, kemudian mungkin di sini ada lebih banyak perhitungan, karena prosesnya aja ada 200, mungkin perhitungan dari setiap prosesnya juga ada banyak gitu, jadi mungkin ada ribuan-ribuan perhitungan yang dilakukan oleh komputer ini dalam suatu waktu. Karena ya lihat aja kalau misalnya kita buka Google Chrome aja kan, kalau kita buka Google Chrome di sini, kita bisa membuka mungkin puluhan tab gitu ya, dalam suatu waktu dan semua tabnya ini akan bekerja dengan baik, tanpa si komputernya begitu-begitu nge-lag gitu. Jadi semuanya bisa dikerjakan dalam satu waktu yang seolah-olah sama. Apa yang terjadi di sini? Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan suatu konsep yang kita sebut sebagai trading. Dan sebelumnya mungkin akan muncul pertanyaan apa itu trade. Trade itu kan bahasa Inggrisnya benang ya, dan karena dalam satu program yang kita lakukan, satu-satu proses atau aplikasi kita itu biasanya memiliki bukan hanya satu perhitungan, tapi berbagai perhitungan yang harus dilaksanakan, secara berturut-turut. Nah, satu rangkaian perhitungan tersebut kita sebut sebagai, kita sebut sebagai, kita sebut sebagai trade. Jadi mungkin kalau dibaharkan sebagai mobil, ya beberapa mobil, misalnya mobil biru ini gitu ya, rangkaian mobil biru ini harus kita laksanakan, harus kita laksanakan secara berturut-turut untuk kita bisa menjalankan aplikasi kita, untuk kita program kita. Nah, ini satu trade gitu. Kemudian mungkin di belakangnya ada, ada rangkaian mobil hijau di sini, yang harus dilaksanakan juga mungkin cuma dua gitu ya, tapi intinya adalah rangkaian perhitungan tersebut kita sebut sebagai trade. Ini mungkin kita kenal yang biasa kita lihat gitu ya, ini kalau kita punya satu program gitu di Python misalnya, ada beberapa baris kan, nah beberapa baris ini biasanya kan kita eksekusi, nah ketika kita eksekusi, nah perhitungan satu, perhitungan tiga, dan seterusnya, nah ketika kita eksekusi program kita tersebut, nah itu biasanya dieksekusi dalam satu trade. Tapi sekali lagi, kalau kita punya core di sini, kalau kita mempunyai sebuah core, maka suatu core itu hanya bisa menjalankan satu perhitungan dalam satu waktu yang sama. Jadi kalau kita punya trade, maka trade ini harus kita selesaikan dalam satu waktu, yang sebenarnya agak mengherankan, tidak mengherankan, karena di sini kalau kita lihat, terdapat 2000 trade yang dilaksanakan pada komputer ini, pada satu waktu yang kurang lebih sama, padahal komputer ini hanya memiliki 4 core. Nah apa yang terjadi di sini? Nah ini kita sebut sebagai trading. Jadi kalau kita punya sebuah, ini sebuah core, nah kita punya proses satu misalnya, kemudian ada proses dua, nah trading ini adalah metode di mana si core ini, itu bisa melaksanakan beberapa untayan perhitungan, kemudian berganti-ganti antara untayan satu dan untayan yang lainnya, untayan yang lainnya dengan begitu cepat, sehingga seolah-olah untayan-untayan ini dilaksanakan dengan waktu yang bersamaan. Jadi misalnya nih ya, kalau ini adalah antrian mobil hijau di sini, trade satu ini adalah antrian mobil hijau, kemudian kita punya trade dua, di sini antrian mobil biru. Nah si core ini menjalankan misalnya satu mobil biru dulu, selesai dia eksekusi, selesai dia hitung, kemudian dengan cepat ia beralih dan berhitung dan mengerjakan satu mobil hijau, kemudian dengan cepat juga ia akan beralih, kemudian mengerjakan mobil biru selanjutnya, kemudian dengan mobil hijau selanjutnya, kemudian mobil biru selanjutnya, kemudian mobil hijau selanjutnya. Jadi berganti-ganti dengan sangat-sangat cepat, sehingga seolah-olah mobil biru dan mobil hijau ini untayannya dilaksanakan dalam satu waktu yang sama. Dan seberapa cepat, seberapa cepat ternyata kayak gini itu dilakukan dengan sangat-sangat cepat. Oleh karena itu setiap CPU, setiap prosesor ini memiliki sebuah karakteristik yang kita sebut sebagai clock speed. Clock speed ini berapa siklus perhitungan yang bisa si core ini lakukan dalam satu detik. Nah, kalau kita lihat di sini kan, di sini base speednya 1,8 GHz, sementara sekarang ia sedang bekerja dengan kecepatan 3,4 atau 3,5 GHz. Yang berarti ia melakukan 3,5 miliar siklus perhitungan dalam satu detik, sehingga praktisnya membuat trend-trend ini, rangkaian-rangkaian perhitungan ini, seolah-olah dilakukan dalam suatu waktu yang sama. Itulah mengapa kita bisa memiliki 2.000 trade bekerja dalam waktu yang seolah-olah simultan, padahal CPU kita hanya memiliki 4 core. Dan ini sebuah konsep ini kita sebut sebagai trading. Nah, kegiatan mengerjakan trade-trade ini dalam satu waktu yang seolah-olah sama, tapi sebenarnya tidak sama, itu kita sebut sebagai concurrent. Concurrent. Concurrency sebenarnya. Concurrency. Jadi, secara bersamaan, tapi sebenarnya tidak bersamaan. Concurrent. Kalau parallel, parallel, parallelisme yang tadi, parallelisme itu kita benar-benar mengerjakannya dalam satu waktu yang sama, tapi kalau concurrent itu belum tentu waktu pengerjaannya itu sama. Baik, itu aja yang akan kita segerikan di sini. Pada video selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang asinkronusnya, dan analogi-analogi yang mungkin dibutuhkan untuk membahasnya. terima kasih. Terima kasih.